Teman-teman, kita kadang bingung, iklan kita di Facebook tiba-tiba hilang. Kemudian kita dikatakan melanggar aturan, sehingga untuk penghasilan kita sementara dihentikan. Coba sekarang kita cari, di mana sebenarnya kesalahan yang kita lakukan. Biasanya saya, cara pengecekannya di sini teman-teman ya. Kita klik, dashboard profesional, kemudian kita bisa pilih monetisasi, ini ada di paling atas. Atau bisa kita klik, di dashboard profesional ini, kemudian kita scroll ke atas. Kita pilih yang monetisasi ya. Kemarin di sini ada pelanggaran ya, yang saya terima. Kemudian saya harus mengajukan banding. Saya ajukan banding, dua minggu ternyata selesai. Tetapi saya ingin mengetahui, video mana yang dianggap itu melanggar. Coba kita klik bagian penghasilan. Nah seperti ini, konten tidak asli ya. Tapi begitu kita masuk ke sini, kebijakan monetisasi partner. Kemudian kita scroll ke atas, kita masuk ke memenuhi standar komunitas kami. Kemudian kita scroll ke atas, periksa notifikasi. Kita cek bagian laporan tentang orang lain. Itu tidak ada laporan sama sekali, dan dianggap tidak bermasalah. Kemudian kita klik yang peringatan Anda. Juga demikian, tidak ada pelanggaran. Tapi mengapa di bagian yang ini tetap konten tidak asli ya. Ya seperti ini. Nah sekarang bagaimana cara kita mengeceknya? Seperti ini teman-teman ya, saya keluar dulu. Kemudian saya buka lagi Facebook. Kemudian kita klik yang titik tiga di atas. Kemudian kita klik dashboard profesional. Kita scroll ke atas. Kemudian kita pilih rekomendasi profil. Kita klik rekomendasi profil. Ini kita klik. Nah di sini keluar. Profil memiliki konten yang dilaporkan. Anda memiliki opsi untuk membantu memperbaiki masalah konten yang mungkin berdampak pada status rekomendasi Anda. Kemudian kita klik tinggalkan konten teman-teman. Seperti ini. Apa yang terjadi? Berikut adalah konten yang merusak reputasi baik Anda. Ini kita klik yang bagian bawah sendiri. Nah di sini keluar. Kami mengambil tindakan terhadap postingan Anda. Padahal postingan yang ini yang ada tulisannya Terima kasih kepada pengikut terbaru. Saya senang Anda bergabung. Itu kan munculnya dari Facebook. Kemudian kita buat postingan. Kita buat cerita. Atau kita buat reel. Bagi teman-teman yang bergabung dengan kita. Ini dianggap. Dianggap. Bermasalah. Saya juga heran. Kenapa? Kalau sudah seperti ini. Kita langsung ambil tindakan. Klik ambil tindakan. Menghapus konten yang tidak direkomendasikan. Dapat membantu profil Anda tetap memiliki reputasi baik. Jadi kita hapus saja. Kita tunggu. Atau mungkin terkendala jaringan teman-teman ya. Atau mungkin ada gangguan di servernya sana. Saya kurang paham. Tapi begitu saya pernah mengalami seperti ini. Saya klik di sini hapus. Mereka langsung terhapus. Atau begini teman-teman. Kalau tadi. Ini mengalami gangguan ya. Seperti ini. Dia tidak terhapus. Yang dipermasalahkan adalah. Kan yang tanggal 13 Juli. Terima kasih pada pengikut terbaru saya. Ya seperti ini. Di sini kita. Amati ada nama Cornelis. Sekarang kita masuk saja ke sini. Masuk ke. Postingan yang sudah kita buat. Nah seperti ini. Kita naikkan pelan-pelan. Sampai ketemu pada. Uploadan tadi. Kita coba. Sepertinya bukan ini. Kita scroll. Terus ke atas. Sampai menemukan. Video kita. Yang itu tadi. Sebagai ucapan terima kasih. Ada nama Cornelis. Tuhkan ini. Nah ini ada nama Cornelis tanggal 13 Juli. Berarti konten ini. Yang dianggap bermasalah. Oleh sistem Youtube. Padahal ini kan. Fasilitas yang diberikan oleh Youtube. Untuk mengucapkan terima kasih. Pada pengikut kita yang baru. Saya pun kadang kalau pas dihapus. Seperti tadi tidak bisa. Saya menggunakan cara ini. Kita klik titik tiga ini. Nah kemudian. Pindahkan ke sampah. Hapus dari keduanya. Maksudnya. Facebook saya ini sudah saya setting. Apa yang saya upload di Facebook. Pasti juga akan masuk ke Instagram. Jadi habis dari keduanya. Sudah. Dia terhapus. Dia hilang. Nanti tunggu beberapa saat. Ya tunggu beberapa saat. Nanti yang bagian ini ya teman-teman. Yang di bagian ini. Nah rekomendasi profil. Nah sudah hilang. Tadi kan ada di sini ya. Waktu saya buka ini. Rekomendasi profil. Di sini dinyatakan ada suatu pelanggaran. Sekarang sudah hilang. Nah. Bersih kan. Tidak ada. Ya kita bisa gunakan cara yang seperti itu. Oke teman-teman. Terima kasih.